Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawa Timur membagikan bantuan ikan laut segar dan produk olahan ikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bantuan dibagikan langsung ke rumah warga untuk menghindari kerumunan warga. Bantuan paket berisi ikan segar dan produk olahan ikan tersebut mencapai 1,8 ton. Bantuan diserahkan kepada warga di Desa Watu Kebo, Kecamatan Wong Sorejo, Kabupaten Banyuwangi. Bantuan diberikan langsung ke rumah warga terdampak COVID-19 seperti guru ngaji, guru honorer, dan nelayan. Diharapkan dengan bantuan ikan segar dapat menambah asupan protein dan meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis ikan yang kita bagikan, ada ikan sarden, ada ikan bandeng, dan ada ikan kembung, itu yang ikannya. Kemudian ada beberapa produk perikanan juga, beberapa ikan kaleng, kemudian ada juga ikan produk-produk perikanan seperti bakso ikan, dagat ikan, ya seperti itu yang kita bagikan.